Pak Udim RS Dr. Tadyani Kepada Prof. Dr. Dr. Supri HtMSJ SPT HTKL Konsultan Saya persilahkan Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pesan tanya bukan semua Ulangan semua ya Kalau baru Mudah-mudahan Kali ini saja sudah cukup Kalau yang lama mudah-mudahan besok Apa namanya Protokol prosesnya bisa langsung benar ya Gak bolak-balik ya Saya juga gak seneng sih kalau bolak-balik juga jadi-jadi Baiklah kita mulai Oh ini etika penelitian Jadi Lidah cuma sampai etika Yang kayak apalagi itu memang sekarang Sang-sangat digerakkan Yang harus diperhatikan Jadi penelitian kesehatan itu sebetulnya meliputi Mulai dari in vitro Kemudian penelitian bahan hidup itu Saat dan jaringan Penelitian pada hewan coba Penelitian pada relawan manusia sehat Kemudian Kemudian uji coba pada pasien dalam jumlah terbatas Biasanya itu obat baru Kemudian uji coba pada pasien dalam jumlah banyak Ini adalah Tingkatan-tingkatan atau tingkat kesulitan Dan tingkat Apa yang Dalam hal etika ini Makin ke bawah Makin harus diperhatikan Dan banyak Likadikunya Kalau kita melakukan Sebuah penelitian dengan subjek manusia Harus disadari bahwa Sebagai subjek penelitian Akan mengalami suatu ketidaknyamanan Mungkin rasa ngeri Dan berdarahnya balik-balik ya Mungkin terpapak Terdapat berbagai risiko Baik fisik, sosial, ekonomi, maupun psikis Meskipun penelitian itu Dicoba setuju sebuah yang enak sekali Tapi itu tetap ada risiko Harus mengambil tepat waktunya Harus minum jam yang sama Hari yang sama Misalnya mau di program dua minggu Ya udah minggu-minggu Kalau putus tiga hari Mungkin hasilnya akan berbeda Dan penelitian juga akan bercewa Kalau di batasi Lebih dari tiga hari Tidak diambil Atau tidak diantar Atau tidak minum Berarti tidak bisa ikut dianalisis Misalnya seperti itu Jadi hal-hal yang mengikat Atau menyebabkan suatu ketidak Luasaan atau ketidaknyamanan Nah, tingkat Tingkat kepanahan risiko itu berbeda Dari budaya-budaya Dari suatu daerah-daerah Itu pun kebiasaan Karena ada orang yang terus terang Ada yang Kalau mungkin di daerah yang Tidak terbelakang Atau orang-orang yang limo Popaknya diminum Baru pun perutnya sudah perih Sudah sakit Tidak lapor Sama penelitinya Masih diminum saja Setelah betul-betul gak bisa Baru bilang Saya sakit Perut Belum mulai kapan Sudah seminggu Ya, Popak gak bilang Ibu gak bilang kok Bah, kita kita tidak meneritikan Tidak mampu Beritahu kan Bisa nanti Kalau ada rasa seperti ini Apalagi kalau sampai sakit Harus dilapor Sehingga kita bisa mengambil tindakan Misalnya diberikan Atau diberikan Alar angkinya Atau untuk mengurang dunia Sekarang kita cipta Mengenai perkembangan Etik penelitian Berangkat dari satu isu Pemimpiran Yang bintang-bintang Etik dalam penelitian Saat itu Etik penelitian itu Dipercayakan kepada Masing-masing negara Jadi Bisa dibayangkan Pada waktu itu Komunikasi saya kira Masih sangat susah Sehingga Sepertinya Ada yang Komandanya Yang gak jelas Jadi sudah lah Terserah Resiko masing-masing Begitu ya Kemudian Pertimbangan nilai Dan fakta sejarah Terjadinya Sekandar Perlembaran etik Melitian kesehatan Yang menggunakan manusia Di subjeknya Inilah yang Mendorong Pengembangan etik Melitian Sistem etik Dan mekanisme kontrol Etik melitian Secara universal Ya ini biasanya Mulanya dari Sono Dari Sono Dari Sebelah Terat Kita itu Belakangan Mungkin dari Timur Dari Jepang Mungkin dari Barat Ada di Amerika Biasanya Kita Kita Belakangan Karena komunikasi Tapi itu Susah Komunikasinya Perang Barang Atau Mencari Barang Dagangan Jadi Disini Cerita sekarang Bahwa Unsur penting Dalam Pelaksanaan Pelitian Adalah Melakukan Perlindungan Krimnya Yang berbukan Hukum Pada nilai Integritas Kejujuran Dan Kehakilannya Sangat penting Pelitian Etis Itu Wajib Menghadiri Kesediaan Dan Pengorbanan Dari Si Subyek Pelitian Tetapi Tetap Bagi Menghormati Dan Lindungi Kehidupan Kesehatan Dan Keluasan Pribadi Atau Prahasinya Dan Mantabat Dari Subyek Pelitian Jadi Sepertinya Satunya Mau Minta Memenuhi Apa yang Kita Ingin Tapi Sementara Itu Kita Tetap Menjamin Apa yang Menjadi Hak Dari Subyek Pelitian Utama Dari Manusia Sekarang Lalu Coba Bagaimana Kan Mudah Mencid Pesan Datang Umur Sekian Masuk Otak Tapi Ternyata Sekarang Ada Aturannya Bahkan Kita Tidak Bisa Lagi Melakukan Pelitian Ada Hewan Lebih Besar Karena Populasinya Menjadi Berkurang Sekarang Kita Sebagian Mencid Masih Mencid Perkembang Biangannya Cepat Jadi Masih Lebih Gampang Jadi Untuk Peneliti Hewan Coba Jumlahnya Memang Harus Cukup Supaya Bisa Mengambil Kesimpulan Tidak Kurang Tidak Terlalu Banyak Jadi Ada Aturannya Hewan Coba Wajib Ditangani Secara Beradab Beradab Itu Kadang Dikatakan Secara Human Seperti Memperhatikan Kesenteraan Subyek Melitian Manusia Jadi Misalnya Kalau Misalnya Mencikitu Makanannya Tentu Ya Jangan Dikasih Makanan Yang Bukan Makan Misalnya Atau Mungkin Binatang Sifatnya Tidak Suka Bising Ya Waktu Mengandangkan Hewan Itu Dibari Musik Keras Misalnya Atau Sebelahnya Lagi Pelitian Butuh Tenang Teman Lainnya Dikendang Yang Sama Bisa Dikendang Hewan Akan Dicoba Suara Bising Untuk Melihat Efek Bising Terhadap Telinga Atau Pendengaran Misalnya Yang Gak Bisa Bareng Nanti Kacau Yang Butuh Tenang Jadi Stress Sitokinya Berubah Nilainya Sementara Kalau Ditenangkan Efek Yang Memperajari Bising Tidak Tersapai Jadi Dikur Apa Yang Dibutuhkan Dari Lingkungan Hewan Tersebut Kemudian Di Jari Kecerahan Kenyamanannya Yaitu Kandangnya Makanannya Lingkungannya Penerangannya Misalnya Dan Dikurangi Peneritaannya Contohnya Apa Kalau Hewan sudah Selesai Untuk Penelitian Maka Hewan itu Harus Dimusnahkan Dan Kalau Memusnahkan Hewan itu Membunuhnya Dengan Cara Yang Beradaptan Jadi Dibius Sampai Overbosis Kemudian Baru Dikatkan Dan Dikubur Jadi Bukan Dibunuhi Ada yang Dihantik Yang Gak Boleh Ya Beradaptan Sekarang Perkembangan Etik Penelitian Kesehatan Yang Sudah Ya Biar Nafal Bisa Cerita Yang Belum Biar Tidak Tau Jadi Peristiwa Sangat Mengejutkan Adalah Tahun 1947 Yang Disebut Dokter Trial Di Muran Gross Jerman Pada Waktu Dokter Yang Menitik Dipersalahkan Karena Melakukan Penelitian Senan Secara Paksa Tidak Memberitahu Tidak Ijin Tidak Apa Pokoknya Tidak Diberitahukan Bahwa akan Diterit Kepada Tawanan Perang Tanpa 25 Yang Nasional Dan Menghormati Harkat Manusia Yang Diberitahu Tidak Membeli Persyaratan Dan Apa Percobaannya Mengakibatkan Penderitaan Cacat Bahkan Pengatian Oh Hebat Sekali Yopo Orang Tua Dikirim Sudah Kepulang Negara Mesin Kesana Dikirim Dengan Kapal Tapi Biar Ajalah Anak Anak Kembal Yang Di Tinggal Karena Mau Diberikan Mau Dibersekolahkan Mau Di Apakan Tapi Ternyata Tidak Jadi Si Orang Tua Ceritanya Juga Tidak Sampai Negaranya Karena Kapalnya Diledakkan Si Anak Ini Ternyata Mau Diteritik Kalau Kembal Kesamaannya Gimana Kalau Kembal Sabu Telur Bagaimana Kalau Kembal Misalnya Laki-laki Perkutu Yang Sama Apanya Ini Kalau Misalnya Mau Meliki Apanya Dicongkel Di Ambil Begitu Saja Sehingga Menyebabkan Kesakitan Bahkan Ada Yang Meninggal Ini Baru Ketahuan Kemudian Kemudian Ini Tahun 45 Diberapa Itu Dua Tahunan Kemudian Dibebaskan Tentara Merah Dan Di Hukum Penelitinya Setelah Itu Timbulah Ada Di Luar Kana Menyebut Nurember Code Jadi Disini Ada Satu Aturan Yang Mengikutkan Manusia Sebagai Subyek Melitian Maka Harus Melindungi Integitas Subyek Melitian Jadi Sangat Disiasiakan Menetapkan Persyaratan Besar Etis Melaksanakan Melitian Kesehatan Menggunakan manusia Dan Secara Khusus Menekankan Keberungannya Persetujuan Supar Jadi Mau Enggak Sejuga Kalau Ikut Penelitian Nah Ini Rahasianya Kalau Tidak Dijelaskan Oh G 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 Ini tidak boleh. Kemudian ini meningkat menjadi tahun 48, BBB beri kekuatan hukum dengan diklarasi jenis 64 dan berbuali terus sampai menjadi suatu perdoman dari di sini, guideline for good clinical practice oleh WHO, yaitu untuk perdoman melakukan pelitian terutamanya intervensi. Tahunan-tahun nih, BBB menutupkan begini lagi, The International Convention on Civil and Political Rights, jadi hak-haknya itu di mana ditegaskan bahwa perlu melakukan perlindungan hak asasi manusia dan kesempatan pada setiap perlawan manusia yang ikut sebagai subjek pelitian kesehatan baik orang sehat, apalagi yang pasien. Tadi sudah ada peringkatan begitu di Jepan, tapi ternyata diam-diam ini karena masih diserahkan ke masing-masing negara. Dan ini tidak main-main ini di Amerika yang kadang-kadang menjadi pengatur, tapi ternyata di sana masih ada yang gini, dia melakukan ini. Ada suatu peristiwa di Ruskin Judge Sifilis ini, suatu perlitian pada pasien-pasien dengan sipilis di suatu daerah yang miskin, di mana 82% di buku litam, miskin yang gila sipilis. Kemudian 40 tahun secara sengaja dan terencana itu, protokolnya memang tidak diberi obat. Jadi di sini tuh kita lihat kecantaran yang diperhatikan, diberi vitamin, di tengok, di tanya-tanya, di visit gitu lapangan, tapi dia tidak diberikan obat antinya, antibiotiknya, maunya perkembangannya seperti apa. Nah ini kemudian tahun 72 baru terbongkar oleh seorang barta mati, setelah terkumpul 400 subir, dan pada akhir penelitian itu tahun 72, 28 ini meninggal karena sipilis tadi, 100 meninggal karena komplikasi, 40 istri tertular, dan 19 anak lahir cacat. Dan ini gempar pada waktu itu, tapi kemudian dari tahun berapa lagi, 72 baru tahun 75 itu Presiden Peter meminta maaf secara resmi kepada komunitas tersebut. Jadi ceritanya ya, dirangkul loh nih, apa namanya, kepalanya, daerahnya, untuk minta maaf supaya yang sudah terjadi, ya sudah lah, memang kita tahu bahwa itu tidak etis dan naksis, tapi ya sudah terjadi, dan mereka dibayar atau diselesaikan dengan membayar kompensasi kepada keluarga yang masih ada. Tahun 76 ini sudah lantang, jadi tahun 67, ini depan kesehatan melahirkan lagi suatu aturan, ya, dengan menghancurkan atau merekomendasi 3 prinsip etik dalam penelitian yang diakui secara universal, yang digunakan pada penelitian kesehatan. Apa itu? Riset geomedic dan geomir berbeda dengan praktik atau praktek di dokteran, dan perbedaan antara keduanya kadang-kadang tidak bisa sama sekali, apalagi kalau kita yang melihatnya di klinik, biasanya penelitiannya ini ya bersama-sama dengan pengobatan atau perawatan pasien. Contohnya menggunakan alternatif tepat terapi, membandingkan kombinasi terapi, misalnya itu kan dalam bersama-sama antara perawatan dan penelitian. Jadi ini harus diperhatikan betul. Ternyata setelah itu ya, masih 5, 6, 7, 1, saya sudah lulus SMA ini, sudah di akutasi dokteran, saya 6, 9, sudah masuk dokteran ya. Ini masih ada lagi loh, penyelamatan bilobruk hepatitis TAN ini, ini sekolah anak, apa, cetak mental lah, dibiarkan untuk ditulari, bagaimana penularan dari hepatitis. Katanya ceritanya dengan cerita makanan, itu kan anak-anak seperti itu, kadang makan apa aja yang ada ya, tidak melihat risih apa enggak. Kemudian itu dikontaminasi dengan virusnya itu, kemudian ada yang terkeluar, ada yang tindak, ini jahat sekali, yang sudah sakit udara seperti ini, masih disengaja untuk melihat bagaimana cara penularan NV hepatitis. Jadi kalau kita membaca secara itu, memang perlu adanya etika ini. ini juga ya, ketahuannya kemudiannya, jadi pada bayi primatur, diberi oksigen ganda tinggi. Lihat itu, sebagai uji klinik untuk melihat efek pemberian oksigen. Nah ini akan menyebabkan, irreversible pada matanya, karena kehilangan penglihatan pada sebelah matanya, karena terjadi retinopati. Makanya sekarang itu, sumpuknya kan di, ada rongganya, kalau bayi primatur, lalu dulu langsung dimasukkan ke hitungnya ujian. Untuk menghindari kejadian sepertinya. Nah, apa sih bedanya riset dan praktek medis itu? Nih, praktek medis adalah suatu intervensi yang memang didesain untuk meningkatkan, untuk meningkatkan, apa? Sorry. Untuk meningkatkan well-being. Jadi semua, kalau namanya praktek medis, ya untuk meningkatkan kesejahteraan, kesembuhan, kenyamanan dari seorang asin atau penderitaan. Tujuannya untuk memberikan biar mursi, sisa, praktek bisa, terapi pada pasir terbentuk. Jadi, sebetulnya, kalau untuk pengobatan, harusnya, yang diberikan adalah sesuatu yang sudah ada bukti, penelitian sebelumnya, disini katakan, cukup alasan akan berhasil. Sementara kalau kita penelitian, kadang-kadang baru penelitian pada ini mengandung ini, kemudian kita membaca di literatur lain, ini punya bahan-bahan ini, baca lagi di literatur lain, ini bisa meningkatkan ini, yang akan memperbaiki ini kan, baru kita coba misalnya pada mencit dulu, kalau sekarang masih pada mencit dulu, pada mencit hasilnya terbentuk tinggal, baru di, apa namanya, lihat oksisitasnya, baru mungkin baru berani kepada manusia. Jadi, beda dengan pengobatan, pengobatan itu ya sudah ada buktinya, baru kita pilih yang sesuai dengan imikasi. kemudian, riset itu, desain aktivitasnya, untuk menguji sebuah hipotesis, membasuh kesimpulan, dapat pengembangan generasi, riset account, untuk menyumbangkan sebuah ilmu pengetahuan. Tujuannya Pak, bisa untuk mengetahui perkembang, perkembangan darah, sebuah penyakit seperti tadi, luas ya, memperbaiki preventif, biologistik, dan intervensi terapotik. Jadi, misalnya, mau preventif, ya kita pelajari faktor yang memperberat, apa saja pada pasien-pasien yang ada, misalnya. jadi, berbeda, tapi bisa bersama-sama. Perhatiannya harus berbeda. Jadi, tiga prinsip dan etika restriptus, sebenarnya tiga ini dari awalnya, tapi kemudian ditambah-tambah, sampai paling pusing, kita terjadi komisi etik. juga yang mengejukan proposal, karena semakin banyak, semakin banyak sasi yang dapat dikerhatikan. Yang di sini ada tiga, yang pertama adalah, respect for person atau others, jadi harus menghargai orang lain. Di sini, diambilnya adalah, otonomi, previsi, dignity, self-choice, dan confidentiality. Tiga, yang akan diselesaikan di bawah. Kemudian, yang kedua adalah prinsip benefician, sepertinya, berbuat baik. Memang niatnya baik, tidak akan menyakiti, kalau ada sakit itu, mengatakan samping atau tidak. bisa dikendalikan, atau bisa di, ada yang untuk mengurangi sakitnya. Dan non-pat efisien, jadi, meminimalkan, sekecil-kecilnya, risiko dari, apa yang akan kita lakukan, pada subjek kelebihan. Kemudian, kemudian ada justice. Justice di sini, artinya bahwa, pada waktu memilih subjek, atau menerangkan subjek, kita tidak boleh pilih-pilih, itu mahasiswa saya, masalah kedokteran, kami ikut grup ini, nanti ambil yang mahasiswa teknik, ah, cowok, gak apa-apa, ikut grup yang sana, misalnya. dengan risiko yang tidak boleh, karena itu, ada penelitian-penelitian, yang intervensi, misalnya, maka harus random. Jadi, bisa ikut grup mana saja, secara acak, sehingga bisa adil. Kemudian, tidak membeda-bedakan, ras, gender, kemudian, hubungan, hubungan, apa ya, sosial, misalnya. Yang bisa adil. Ini yang disebut, prinsip respect for person di sini. Bentuk, orang-orang, 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 sebagai pribadi, yang memiliki kebebasan berkehendak, memilih sekaligus bertanggung jawab secara pribadi, terhadap keputusannya sendiri, dengan tujuan apa, supaya nanti juga, waktu jadi anggota, atau subjek militer, itu bisa menjawabnya, atau melakukan, apa yang kita minta, apa yang kita berikan, itu bisa dikerjakan, dengan tanggung jawab. kalau tidak, kalau tidak, saya tidak tahu, saya tidak cengkok, misalnya, gitu. Menghormati otonomi, itu mensyaratkan, bahwa ini yang, biasanya, kalau menganjukan proposal, itu untuk permohonan, etik-kel, itu hanya, malah ditulis saja, ini ditulis, bukan ditulis, tapi apa yang buktinya, bahwa kamu itu, memperhatikan, misalnya begitu. Mensyaratkan, bahwa manusia, mampu menalami, pilihan pribadinya, sehingga, harus dilakukan, dan menghormati, kemampuannya, untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi, disitu harus disebutkan, pada waktu, dibuat, inform konsen, persetujuan, untuk menjadi subjek, maupun, waktu mengajukan, proposal ekonomi, itu harus disebutkan, bahwa, keikutsertaan itu, segala suaranya, tidak ada rekanan, tidak ada paksaan, disebut, bukan menirukan ini saja, ditulis di sana. Untuk menggambarkan, bahwa, pemohon itu, menghormati otonomi. Kemudian, bagi yang, pilih ketergantungan, atau dependen, atau lentan, perlu diberi perlindungan, dari kerugian, atau penyalahgunaan. Haring and abuse. Jadi, di sini, dependen itu, misalnya anak-anak, kadang-kadang, subjeknya, anak. Tapi, waktu inkonfosinya, ditulis, saudara-saudara sekalian, itu terus, ini sebenarnya, mau siapa? Mau anaknya, apa mau orang tuanya? Kalau orang tuanya, ya, bisa di bahasa, apa ya, bahasa pengantarnya, misalnya, bapak-ibu, perkenalkan, minta izin, putranya, ikut gitu. Jadi, bahasanya itu, bahasa langsung kepada, si, wariannya, si pelindungan, seperti, tanggu jawabnya, ibunya, orang tuanya, ayahnya. Jadi, tidak langsung kepada anaknya, sehingga, kadang-kadang, sepede sih, tapi tetap, saya corak, saya kembalikan, karena, sepertinya, nggak ngerti, nanti, jangan-jangan, betul-betul, yang disampaikan, ke orang tuanya, seperti, ngomong kepada, subjek, anak-anak, itu kan, orangnya, siapa ini suratnya? Bagaimanapun, subjek kita adalah, manusia, yang berkorban, dengan harapan imbalan, berupa manfaat, untuk dirinya, maupun masyarakat, yang menimbulkan beban, dan risiko, bagi subjek ini, yang besar dari, yang berhenti. Paling tiga, kalau diajak, bisa ada manfaatnya dong, manfaat untuk, subjek secara langsung, atau untuk, keperluan yang akan datang, sehingga, pada aku menjelaskan, pun harus disampaikan, keuntuhan, atau manfaat, putra, bapak-ibu, itu beritian ini, yang akan mendapatkan, ini-ini, dan bisa dipakai, untuk, dengan kasus yang sama, yang akan datang, jadi ditulis seperti itu, harusnya, bukan, ditulis, seperti aturannya, ditulis begitu saja, di formnya, yang beneficens, jadi prinsip etik, berbuat baik, dan tidak merugikan, jadi, pici fundamental, untuk meningkatkan, seharian manusia, dan tidak mencala kapaknya, dan yang mempunyai, manfaat semaksimal, ini juga seringkali, itu begitu, ditulis begitu saja, bukan ditulis di formnya itu, untuk muria beritaannya, gini-gini-gini, mestinya begitu yang ditulis, jadi kita tahu, bahwa memang sudah aware, si pemohon, atau si penik itu, sudah aware, apakah nanti, akhirnya, kalau terjadi, bagaimana mengatasinya, itu yang harus dikulis di formnya itu, ini mengenai, ini mengenai, resiko, resiko penelitian harus wajar, dibanding yang tadi, beneficen, dan normal, efisien, resiko penelitian harus wajar, dibanding dengan manfaat, yang diharapkan, jadi jangan manfaatnya banyak banget, tapi, resikonya, sorry, resikonya besar, manfaatnya sedikit, itu yang tidak baik, kemudian desain, ini harus memenuhi persyaratan ilmiah, jadi, jangan sakit hati, membimbingnya juga, kalau ada proposal yang dikembalikan, karena ngomongnya, intervensi, tapi desainnya, kadang-kadang, tidak sesuai, atau tidak, tidak dinyam, tidak menggambarkan, nama intervensi, jadi, apa-apa yang dilakukan, seperti adunya rendah, adanya kontrol, adanya, kemungkinan drop out, bagaimana, kalau ada efek samping, itu tidak ada di situ, maka kita kembalikan, karena berarti, psikopomongan, antar penelitian, itu tidak aware, tidak tahu, pesis maunya apa, kemudian, peneliti, mampu melaksanakan, tidak segaligus, mampu menjaga, kecantaran, sudi penelitian, jadi, kalau ada apa-apa, harus dipulis di situ, bisa ada efek samping, kalau ini begini, kemudian, bisa terjadi seperti apa, mengatasinya, seperti itu, harus ditulis di situ, diikuti, berjik, benohan, jadi, jangan sampai, memudahkan, sudi penelitian, ini, keadilan, jadi, tadi, yang menggerakkan manusia, yang baik, benar, dan memberikan, yang menjadi haknya, kalau, janjinya, memberikan informasi hasilnya, kalau manfaat, Bapak Ibu, atau putar babi ikut, nanti akan, didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium ini, eh, ternyata, sosial, udah kerum, tinggal gitu aja, tidak diberikan hasil, jadi, apa yang akan dijanjikan, mungkin, dia akan pengen tahu, atau ditanyakan, mau tahu enggak, kalau misalnya mau tahu, dikasih, kalau enggak usah, lalu, pokoknya baik, dan, dia harus seperti itu, nah, ini, kriteria kelaikan etik, bagaimana sih, permohonan yang, like etik, atau penelitian, yang like etik, jadi, harus ada nilai sejanya, sekarang nih, sekarang itu, lagi, lagi, apa yang istilahnya, lagi senang-senangnya, orang, komisi etik, penelitian, dan mengembang kesehatan, nasional, dari pusat itu, kita sendiri, cuma kelahan-lahan, terlalu rinci, yang harus dipikirkan, dan dilihat, ini baik sih, sebetulnya, jadi, suatu proposal itu, lain, untuk diberikan, ethical terms, atau itu, beratis, adalah, kalau mempunyai nilai sosial, dan nilai klinis, punya nilai sosial, jika berdampak, pada subjek, atau masyarakat, di mana penelitian, itu dilaksanakan, jadi, sebagai otis etik, harus menghormati, dan melindungi masyarakat, untuk meminimalkan, efek negatif, jadi, kita melihat, opposite, begitu banyak yang dikerjakan, apa sih manfaatnya, buat mereka, paling tidak, subjeknya apa, tidak menelitikan, walaupun manfaatnya tidak besar, tapi itu harus ada manfaat, untuk, kedepannya di masyarakat, atau, komunitas yang ada di situ, misalnya, harus ditulis, jangan lini ditiru, penelitian ini, penelitian sosial, karir ini, enggak, padahal, rasanya, enak, lho, kemudian, harus mempunyai nilai-nilai, dan desainnya, yang benar, seperti, mengandatik, suatu penelitian, dapat diterima, apabila, penelitian yang melibarkan, manusia adalah, yang, mempunyai nilai-nilai, sosial, menghormati subjek, menghasilkan pengetahuan, untuk melindungi, atau meningkatkan, kesehatan masyarakat, jadi, insilahnya ya, bermanfaat, gitu ya, sikapnya ya, nah ini, para nilai-nilai ini, setelah penelitian, adalah jika, mampu menghasilkan informasi, yang berpahali, dan handal, yang informasinya, berguna ya, sesuai yang dinyatakan, dalam proposal, sebagai dasar penelitian selanjutnya, datanya, yang relevant, untuk mengambil keputusan klinis, kesehatan, dan kebijakan sosial, atau alokasi sumber gaya, itu spesinya terbatas, tapi tuntutannya banyak sekali, pemerintahan, beban dan kaat, ini tadi yang disebutnya, yang memenuhi justice ya, penelitian yang etis adalah, jika risiko sudah diminimalkan, dan manfaatnya menjadi risiko, dipastikan bahwa, beban didisiplisikan secara merata, pada semua kelompok, subjek penelitian, dan peneliti, jangan bebannya berbanyak pada subjeknya, penelitian, keanaan ya, subjeknya harus pulak-balik datang, transportnya bayar sendiri, itu namanya tidak adil, tidak merata, bebannya, subjeknya dipilih berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan, satu sosial ekonomi, jadi tergantung, desain penelitiannya, maunya, kriteriannya seperti apa, maka disesuaikan, yang semua anggota komunitas bisa ikut, sehingga mewakili yang, diwakili masyarakat di situ, ini mengikuti potensi, resiko, dan apa, jadi sebetulnya, tergantung, ada suatu potensi, kemungkinan, jadi bukan kepastian, sehingga, otomatis, resiko adalah probabilitas bahaya, sehingga potensi, resiko meningkat, dengan misalnya, kemungkinan bahagia, yang mungkin terjadi, jadi, kemungkinan terjadinya apa, kemungkinan ada risiko apa, kalau ada, bagaimana mengatasi, itu sudah ditulis di situ, resiko itu bisa fisik, bisa sosial, bisa finansial, psikologis, dan perlindungan hak kesehatan, yang diurangkan, dibanding, milik sosial, dan biliknya, seperti, saya pernah cerita ya, ada suatu penelitian, sebenarnya sih, gampang, gampang dalam ketinggian, bukan intervensi, hanya survey saja, ini pertanyaannya itu, sangat detail, mengenai pengalaman seksual, pada remaja, sisa SMP, jadi, sebenarnya, saya merinding membacanya, jadi saya, waktu itu, terpaksa, menanyakan kepada, ekspon, bagaimana, pada guru SD, dan saya pada psikolog, kalau seorang murid, SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ditanya-pertanyaan, sepertinya bagaimana, dia simpul, kalau sebagai orang tua, kita rasanya, tidak nyaman, tapi anak sekarang, itu dari, apa itu, dari medsos, itu sudah melihat, macam-macam, jadi, kalau dari psikolog, menganggapnya, sudah oke ya, silahkan, saya belum tahu, hasilnya seperti apa, karena publikasinya, akan sangat berbahaya, kalau menyebutkan, lokasi juga berbahaya, sehingga saya patut banyak, oke lah, karena ada ekstra, yang sudah menyetujui, tapi saya minta, nanti pada waktu, publikasi, paling tidak, semua dibuat anonim, namanya anonim, sekolahnya anonim, kelompoknya anonim, jadi umur saja, mungkin, lagi-lagi perempuan boleh, tapi jangan disebutkan, sama sekali, apalagi nama sekolahnya, karena akan jadi cemat, kalau terjadi, ternyata, sekian persen, juga, siswa di sini, begini-begini, itu kan, nanti sekolahnya, sangat berbahaya, dan mungkin, orang tua dari anak sekolah, di situ kan, merasa tidak nyaman, nah itu hal-hal seperti, harus-harus sangat diperhatikan, nah ini mana, bujukan ya, bujukan keinjusman, keuntungan finansial, dan gaya pengganti, harus dihindari, kecurigaan, suatu klaim, adanya eksploitasi, jadi jelas-jelas, bu, kalau mau ikut, nanti akan dibayar, tidak boleh seperti itu, tapi kalau misalnya, ada suatu, bujukan, injusman, kemudian gaya pengganti, itu harus ada alasan, misalnya, gue nanti untuk transport, medikal, bagu, diganti, misalnya begitu, kemudian, untuk semacam, kenang-kenang, atau suvenir, atau berlaku, terima kasih, ruang tidak dihancurkan, berupa uang, sebaiknya berupa barang, dan agak yang pantas, saya beberapa kali, meminta perhatian, pada, mahasiswa S1, yang memberikan, souvenir, berlupa alat tulis, harga, dua ribu, bapak, ini bukan ada, berbualnya, harga dua ribu, alat tulis, harga dua ribu, ya, kira-kira terpaksa, kamu itu calon seniormu, calon bosmu, perawat yang sudah, sudah sangat senior, nanti bagaimana, kamu kerja di sana, kamu kekuatan, kamu enggak malu, enggak sih, kok sebenarnya, kok berbual-bualan, dua ribu, pakai raja, sekarang enggak cukup, ya, itu pembimbingnya, nanti, kalau masih jadi pembimbing, colok itu membantu saya, ya, kemudian, klaim berkaitan dengan aspek manfaat, dan bahaya, rentanan, dan persetujuan, atau mengesan ini, klaim berkaitan dengan aspek manfaat, klaim itu artinya, apa namanya, tuntutan dari, apa yang diharapkan, dihasilkan di situ. Paling peruntahan subjek, pada sosial ekonomi rendah ini, mungkin ada yang berpikir, agampang, orangnya masih murut, dikasih apa saja cukup, tapi sebetulnya ternyata, menurut, pengetahuan ini, ternyata lebih rentan, jadi harus hati-hati. Menguntungkan peneliti dan sponsor, karena di diri sedikit saja, mungkin di baca ya, tidak, kalau yang di negeri diri maju, kalau menggunakan, kayak iklan, maka orang itu, bahkan, kadang-kadang, menyengsarakan diri, asal dapat, uang, untuk kompensasi, yang cukup, untuk hidup seminggu, misalnya. Penguntungan peneliti dan sponsor, tetapi, disini ternyata, perlu diteritik pertimbangan, pentingnya, dibanding sosial ekonomi tinggi, karena apa? Kalau terjadi sesuatu, tidak diharapkan, karena subyek, maka peneliti akan berhadapan, dengan anak hukum, dan mungkin, ganti rugi, itu lebih banyak loh, ganti rugi itu, ganti rugi apa, digital cost, segala macam malu, apa segala macam, itu harus dibayar, itu susah. Jadi, harus betul-betul penjelasannya, kemudian diharapkan, mereka betul-betul mengerti, kemudian, informasinya, ditandatanginya, oleh dua orang saksi, dari keluarga, atau siapa saja, yang disitu. Saya kira, yang habisnya. Habis, kemudian saya minta, yang dipergiakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.